Pemirsa kita akan kembali mencoba menghubungi reporter Cikal Multazam dari Pangkal Pinang Bangka Belitung untuk mengetahui bagaimana laporan terkini dari Pangkal Pinang Bangka Belitung. Cikal, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan? Saat ini persiapan semakin matang, Doni mengingat nanti malam pada pukul 19 atau pukul 7 malam nanti disini akan dibuka secara resmi yakni event atau festival Gerhana Matahari Total tahun 2016 di pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Dan nantinya pada pukul 19 nanti akan ada sejumlah hiburan yang akan ada disini antaranya nanti akan dibuka terlebih dahulu oleh gubernur Bangka Belitung yakni Rustam Effendi lalu nanti juga ada hiburan yakni atraksi tari dari 100 orang penari yakni tari kolosal yang juga akan tentunya memeriahkan acara pembukaan nanti. Dan kami disini juga sudah melihat sejumlah warga dan juga wisatawan yang mulai berdatangan, Doni. Karena disini juga ada sejumlah but-but dari unit usaha dari masyarakat, ada ya seperti karya-karya atau karya tangan tradisional dan juga yang menjual makanan-makanan khas tradisional Belitung ini tentunya juga yang memancing masyarakat dan juga warga untuk datang langsung ke Tanjung Kelayang ini. Dan selain di lokasi ini yang nantinya memang pada tanggal 9 Maret nanti akan menjadi pusat dari pemantauan Gerhana Matahari Total, ada 6 lokasi lainnya yang juga menjadi lokasi pemantauan di Belitung ini. Dan ini merupakan dari 6 lokasi tersisa, merupakan sumbangsi dan juga swadaya dari masyarakat karena mereka juga sangat-sangat ingin berpartisipasi dalam euforia Gerhana Matahari Total ini. Dan nantinya setelah dibuka nanti pada esok hari nanti juga ada agenda dimana dari Kementerian Pariwisata yakni Menteri Pariwisata Arief Yahya juga akan datang ke sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa dampak dari peningkatan wisata di Belitung pada khususnya dari euforia atau peristiwa yang sangat luar biasa ini yaitu Gerhana Matahari Total tahun 2016 dan dijadwalkan juga nantinya pada 9 Maret sebelum nantinya pemantauan acara puncak akan dilakukan sholat Gerhana dulu nanti di sini Doni pada pukul 6 pagi lalu dilanjutkan dengan acara puncak yakni pemantauan atau acara puncak dari pemantauan Gerhana Matahari Total 2016 di lokasi ini. Doni. Ya Cikal, ini antusiasme warga tentu sangat tinggi. Lalu bagaimana mengantisipasi loncangkan jumlah wisatawan yang bakal hadir nanti? Di sini kami juga tadi melihat Doni di mana antisipasi tentunya disiapkan oleh penyelenggara. Kami di sini melihat sejumlah personil gabungan baik dari TNI maupun dari kepolisian juga telah bersiaga di sini, beberapa dari satuan tim ini mulai berjaga mereka juga nanti akan memberikan edukasi kepada para pengunjung, pada wisatawan bahwa nantinya kedisiplinan juga diperlukan lalu nanti pada hari puncak juga mereka diwajibkan untuk memakai kacamata khusus karena nantinya jika tidak memakai ketika nanti melihat langsung Gerhana Matahari dapat merusak mata atau ada gangguan pada retina. Dan juga jika melihat akses ke sini Doni di mana di sini akses parkir di sini cukup sempit maka dari itu perlu adanya pengurayan atau adanya jalan yang diatur oleh pihak kepolisian ini juga nantinya pihak dari tim satuan pengamanan ini nantinya juga akan bekerja untuk mengatur agar nantinya dari mulai acara pembukaan pada malam ini hingga esok hari juga masih ada kegiatan yang sama di sini ada artis juga yang nanti diundang tentunya yang mengundang nanti warga akan banyak sekali datang ada Syaharani, penyanyi jazz di sini juga sejumlah hiburan lainnya dan hal tersebut juga yang akan selalu disiagakan oleh tim pengamanan baik dari TNI maupun kepolisian sampai dengan nanti pada acara puncak yakni pada tanggal 9 Maret 2016 Doni Baik, Cikal Multazam dan Jurokamera Abdullah Hoyrodin melaporkan langsung dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!